Halo ko friends, disini ada soal mengenai gas ideal masanya 100 gram berarti M berapa? 100 gram melakukan proses termodinamika pada tekanan tetap sehingga suhunya mengalami perubahan 27 derajat celcius berarti T2 min T1 ya 27 derajat celcius ya kita bisa anggap sebagai delta T ya nah kita coba Kelvin sama aja T2 plus 273 ya ini kalau kita ubah Kelvin ya kita bikin dalam Kelvin ya T2 plus 273 dikurang T1 plus 273 berarti apa ini hilang ya itu sama aja ya kalau kita ubah Kelvin tetap 27 Kelvin jadi nggak ditambah 273 ya untuk hasilnya oke karena ini delta T nah CV disini adalah kapasitas kalor pada volume tetap ya bukan kalor jenis gas berapa? 12,5 Joule per Kelvin CP kapasitas kalor pada tekanan tetap 20,5 Joule per Kelvin besar usaha berarti hitanya adalah W ya rumus yang kita pakai itu usaha itu adalah W sama dengan P delta V ya ini adalah rumus usaha pada isobarik ya oke kita nggak tahu perubahan volumenya berarti kita pakai rumus gas ideal PV sama dengan NRT ya T nya tadi apa? P nya tekanan V nya volume N nya adalah banyak molekul ya dalam bentuk mol R disini sebagai konstatapan gas ideal sama T disini sebagai suhunya karena delta berbentuk perubahan volume berarti perubahan disini sebagai perubahan temperatur juga berarti jadi apa? N, R delta T ya ini rumus usaha oke kita nggak tahu NR apa nih nah kita pakai hubungan kalor jenis gas volume tetap sama tekanan tetap itu apa? CP sama dengan CV plus NR ya CP tadi sama ya CP, CV NR nya juga pakai ini ya berarti NR nya kita ubah sama dengan CP min CV jadi gimana rumusnya? CP min CV delta T ya ini rumus yang kita pakai nah berarti kita masukin aja CP berapa? 20,5 dikurang 12,5 dikali delta T 27 Kelvin berarti berapa? jadi 8 ya 8 dikali 27 berapa? 216 Joule ya ini usahanya karena poinnya nggak ada berarti kita bikin F ya 216 Joule sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya